Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini gue lagi kepengen banget makan sate tai chan, jadi sekalian belajar, yuk kita bikin aja! Jadi sate tai chan ini kalau menurut gue bahannya juga gampang, terus cara bikinnya juga nggak terlalu ribet, jadi worth to try banget! Pertama itu udah pasti lo bakalan butuh daging ayam, kali ini gue pake yang filet bagian dada, ini udah dipotong-potong dadu gitu Terus lo juga butuh cabai, bawang merah, bawang putih, garam, gula, terus yang paling penting lagi sih jeruk nipisnya Oke, yuk kita langsung praktekin aja! Yang pertama gue bakalan belah jeruk nipis ini, setengah bakalan gue pake untuk ngucurin si ayamnya, yang setengah lagi kayaknya bakalan gue campurin di sambelnya Pertama di puntir-puntir dulu, katanya biar lebih banyak airnya Oke Nah, dia bakalan lebih melunak, jadi airnya dia bakalan turun ke tengah Tinggal diperesin aja Jadi satetai chan itu salah satu ciri khasnya Yaitu rasa asam di ayamnya Abis itu gue tambahin garam Ini bakalan gue aduk-aduk, terus bakalan gue diemin sesaat, supaya bumbunya lebih nyerep lagi Terus dikasih lada, jadi satetai chan ini juga yang bikin unik, dia warnanya putih gitu Terus penggunaan bumbunya juga ga terlalu banyak Jadi cuma kayak garam, lada, atau ada yang juga dicampur sama bawang putih yang udah dihalusin atau bawang putih bubuk Tapi karena gue lagi kepengen yang plain-plain gitu, gue pake begin aja Ya kalo udah ditaburin kayak yang tadi, ini bakalan gue aduk Mungkin bakalan gue diemin sekitar 15-20 menit, atau kalo lebih lama lebih bagus Cuman berhubung ini gue udah lapar Jadi gue cepet aja, sembari gue nyiapin sambelnya Oke, kita diemin aja dulu Oke, airnya udah mendidih, gue bakalan masukin bahan-bahan untuk sambelnya untuk direbus dulu Ini ada bawang-bawangan Jadi bawangnya gue tambahin biar lebih harum Bawang merahnya sih kalo bawang putihnya tetep Terus gue masukin romat Sama nanti cabenya Ya ini cabenya juga udah gue petikin Bareng sama cabai rawitnya, tinggal dimasukin aja Kita tunggu sampe mereka lebih sedikit empuk Baru bakalan di blender Waktu nunggu bawang dan cabai-cabainya direbus Ini ayamnya udah gue tusuk-tusukin Jadinya sekitar 3-6-8 tusuk aja Tapi kalo misalnya temen-temen mau bikin yang lebih banyak Otomatis ayamnya dibanyakin aja Terus bumbunya juga pasti dibanyakin Supaya dia lebih berasa gitu Jadi tinggal dimasukin aja Ini gue kasih sedikit air rebusannya Oke di blender aja Soalnya mager banget buat ngulek Sekarang gue mau numis cabenya Ini bakalan gue kasih minyak sedikit aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kali udah panas tinggal masukin Si cabai dan bawang yang udah di blender tadi Sampai jumpa Sampai jumpa Kita tumis Sampai airnya sedikit Menyusut Ini gue tadi ngeblendernya gak terlalu halus sih Jadi masih ada Kotongan kulit-kulit cabai Biar lebih cantik dilihatnya Nah disini bisa juga temen-temen Tambahin garam, gula Atau penyedap Porsinya menurut selera aja lah Wajan panggangnya udah panas Artinya bakalan gue masukin Ini karena ukurannya gak terlalu gede Jadi gak bisa banyak-banyak juga Ini jangan lupa untuk sering-sering dibalik Karena ciri khas sate tai chan itu dia gak boleh gosong Ini sate tai chan nya udah jadi Terus tadi sisa jeruk nyipis yang setengah bakalan gue campurin di sambulnya atau di atas ayamnya Gak gue masukin pas lagi numis cabainya Supaya gak kerasa pahit gitu kalo kemasak Jadi oke Bakalan gue kucurin dulu Terus gue taruhin sambulnya di atasnya Ini rasanya pedas Terus asem Mantap Hujan-hujan Kita ngetai chan Endol pisang Yuk buat temen-temen yang belum subscribe Tinggal di klik aja tombol merah di bawah Buat dapetin resep-resep pelajar masak yang lainnya Sampai ketemu lagi